Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm Fentu Anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Latifah dalam pelajaran tematik Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran keempat Materi yang akan kita pelajari adalah Iklan elektronik Kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini Sore hari, Ido sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya Mereka duduk sambil menonton televisi swasta Yang sedang menyampaikan berita Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda untuk iklan Taukah kalian jenis iklan apa yang ditampilkan di televisi? Ya, iklan media elektronik Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa Iklan radio, iklan televisi, iklan media digital interaktif atau internet Iklan radio adalah mempunyai karakter dapat didengarkan melalui audio atau suara saja Iklan televisi memiliki karakter mengandung suara, gambar, dan gerak Sedangkan iklan media digital interaktif atau internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet Untuk memberikan informasi kepada masyarakat Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun Youtube Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi Anak-anak, pernahkah kalian mengamati iklan elektronik Yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa Harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga Semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi Rasa persatuan dan kesatuan dan kekeluargaan Tidak hanya warga masyarakat Pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya Untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa Anak-anak, perhatikan peran pemerintah apa saja Dalam membina persatuan dan kesatuan Pertama, mengadakan festival budaya Dua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Di setiap acara resmi dimanapun berada Tiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka Empat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Lima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama Dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing Enam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama Tujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Edo selesai belajar Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah Kebetulan tetangga sebelah puternak ayam petelur Ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual besok pagi Saat keluar rumah, Edo bertemu tetangganya yang baru pulang dari perjualan di pasar Edo sejenak merenung Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota Edo sadar ternyata ada beragam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya Mulai dari peternak ayam, pedagang roti seperti ibunya, pengeracin, guru, dan karyawan swasta seperti ayahnya Manana, tahukah kalian Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki kekayaan yang unik Dan tidak dimiliki oleh negara lain Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam Mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam Pada dasarnya tujuan utama bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup Oleh karena itu, kita harus selalu menghargai keaneka ragam mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar kita Anak-anak, bagaimana cara menghargai keaneka ragam mata pencaharian masyarakat sekitar kita? Yang pertama, tidak mencelah dan merendahkan mata pencaharian orang lain Berikutnya, menghormati orang yang sedang bekerja Menghargai pekerjaan orang lain Membiasakan membeli produk-produk lokal Dan membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri Alhamdulillahirrahmanirrahim Jangan lupa untuk berdoa pada mereka Jangan lupa untuk membaca Al-Quran Jangan lupa untuk menggantikan ibu bapa anda Jangan lupa untuk bekerja Dan berhati-hati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk menggantikan ibu bapa anda